Intro Hampir setiap hari, puluhan atlet pelatnas atletik, baik senior maupun junior, menjalani latihan pagi sore di Stadion Madya demi meraih hasil terbaik di kejuaraan. Selain latihan, makanan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap performa atlet. Pengurus besar persatuan atletik seluruh Indonesia mempercayakan makanan atletnya pada 6 juru masak yang terbagi dalam 2 siu. Di antaranya adalah Mumu dan Dadi yang bertanggung jawab untuk makan siang dan makan malam. Hari ini, mereka berdua dibantu satu asisten menyiapkan makan malam sejak pukul 2 siang untuk 40-an atlet pelatnas atletik. Kalau makan siang itu, lunch itu kita kayak western segala macam, kayak ayam geprek yang kekinian-kekinian. Kalau semuanya buat makan malam itu, kita nasional pun biasanya. Pertama, kan mereka itu dari daerah, jadi kita kenalkan makanan-makanan luar supaya terbiasa di sini. Sedangkan kan mereka nantinya akan bertanding ke luar, jadi nggak kaget dengan makanan yang udah ada di luar itu. Kalau kejadian lucu, sering kayak kita pertama kali sajikan sandwich, mereka bingung karena roti kok dipakai telur sama sayuran. Menu pun bervariasi setiap harinya dengan pilihan dua macam kandungan protein seperti ayam, ikan atau daging, satu porsi sayuran, dan nasi merah. Tak lupa, snack dan buah-buahan. Semua sesuai arahan dari ahli gizi PB PASI. Bahan makanan pun dipilih yang terbaik dan higienis. Mereka hanya bertugas memasak satu setengah hingga dua porsi dari jumlah atlet sesuai menu. Sementara, porsi individual menjadi tanggung jawab setiap atlet sesuai arahan kebutuhan asupan dari ahli gizi. Karena tentu berbeda kebutuhan sprinter dengan atlet tolak peluru. Kalau johri, emang makanannya selalu dikontrol, baik dari makanannya atau segala macamnya. Kalau yang junior ini, nggak seketat johri gitu makanannya. Enak sih, tapi ya kita jarang makan sayur yang nggak begitu suka makan. Lebih bersih aja sih masaknya, terus di dapurnya juga harus lebih bersih lagi. Selain Bumu, Dadi pun betah bertahan sebagai juru masak selama lebih dari 10 tahun. Karena rasa bangga dan nyaman melayani atlet nasional. Masakannya nggak begitu sulit. Lagipula anak-anaknya juga enak. Buat saya tuh kayaknya senang aja ya. Biar bagaimanapun capeknya, saya tetap menikmati. Karena itu udah suatu profesi buat saya. Pertama sih, yang bikin betah itu suasananya ya. Kita kayak kekeluargaan aja di sini. Jadi nggak ada perbedaan antara pekerja, karyawan, atau atlet, atau pelatih. Itu nggak ada perbedaannya. Mereka berharap bisa terus menjaga rasa dan kebersihan makanan. Serta, makanan yang mereka sajikan bisa memberi efek kepada performa atlet Indonesia. Adalahi Pinata, Muhammad Iqbal, Jakarta.